Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak lupa anak-anakku sekalian yang dibangkan oleh Allah SWT semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta akan ilmu ilmu agama dan ilmu umum amin alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian kita berpengwajah kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk minggu kelima kelas 4 semester 2 tentang masyarakat Yastrib sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Yastrib untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya hajat kita dikaburkan oleh Allah SWT serta ilmu kita bermanfaat amin ilah haduratun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli baytih wa khususan ilah awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa tabidabin bi ihsanin ilah yawmiddin wa khususan ilah walidhina wali awladina wali masyaykhina wali muallimina wadawir hukuki alayna wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman ala ahya'i minhum wal amwaz khususan ilah mu'assis madrasa ibn da'iyan islamiyah kebansari malang bi anna allahi yu'ni darjadihim fil jannah wa yaunfa'u nabihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumim wa nafadim fit dini wa dunia wal akhira minan niyati salihah wa ilah hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina s-sirad al-mustakim s-sirad al-ladhina an'amta عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وَجَعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ آمين رَبَّالْا عَنَمِينَ رَبَّالْا عَنَمِينَ الحمدل لَّهِ آمين kita masuk kepada materi yaitu kota yasrib kota yasrib kota yasrib berada di jazira arab kota yang strategis dalam jalan perdagangan sebelum nabi muhammad subhanahu alaihi sebelum nabi muhammad subhanahu alaihi wasalam hijrah Masyarakatnya mempunyai kepercayaan agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam Yasrib mayoritas didiami oleh kaum pendatang Di antaranya suku Aus dan Khosraj, serta suku Yahudi Yasrib adalah daerah yang subur Mata pencaharian masyarakat di sana adalah bercocok tanam, berdagang, dan berterna A. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum Rasulullah SAW hijrah Yaitu agama Yahudi Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa AS Yang kitabnya, yang kitab sucinya adalah Tauroh Namun, mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa AS Sebelum Nabi Musa AS wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggap sebagai Tuhan Agama Yahudi masuk ke Yasrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2 Mereka dikejar-kejar bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan Agama Yahudi dianggap oleh sebagian besar masyarakat Yasrib Agama Yahudi dianggap oleh beberapa suku-suku antara lain Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Gotafan, dan Bani Kurailoh Yang kedua, yaitu agama Nasrani Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa AS Yang kitab sucinya adalah Injil Agama Nasrani meyakini bahwa ada tiga Tuhan atau Trinitas Yaitu Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Roh Kudus Agama Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan Jadi agama Nasrani yang sekarang itu mempunyai beranggapan punya Tuhan tiga Kalau di jaman Nabi Isa AS, Tuhan yaitu adalah Allah Masyarakat Yasrib yang meluk agama Nasrani adalah kelompok kecil saja Mereka berasal dari Bani Najroh Agama Nasrani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masai Ketika itu, Kaisar Romawi mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yasrib Ketiga, kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam Ya, mohon maaf sudah salah ketik Kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang didiami benda Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia Jadi, ada dua kepercayaan di sini yang tentang berkaitan dengan benda dan kekuatan alam Yang pertama Keyakinan kepada benda-benda yang merupakan dihususkan Contoh seperti batu, kemudian sapi, kemudian ada lagi patung Nah, seperti itu Itu benda-benda yang dianggap sakral oleh mereka Yang kedua, yakni kepercayaan kepada kekuatan alam Ya, kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia Contoh, mereka menyembah matahari Menyembah, apa namanya Apa, angin Ya, api dan sebagainya Seperti itu Selanjutnya Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani Masyarakat Yashrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya Mereka menyembah pohon, batu, sungai matahari, bulan, dan sebagainya Benda-benda tersebut menurut keyakinannya memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia Kondisi sosial masyarakat Yashrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW Kota Yashrib yang letaknya strategis membuat orang-orang ingin tinggal mentar di dalamnya Sehingga penduduk Yashrib sebagian besar adalah kaum pendatang Mereka adalah bangsa Arab Yaman yang terkenal dengan suku Aus dan Khosraj Dengan bangsa Yahudi yang terkenal dengan suku Yahudi Suku Aus dan Khosraj Nama suku Aus dan Khosraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik Ini bersaudara ya Aus dan Khosraj namanya Keturunan mereka terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan sama kuatnya Mereka akhirnya saling bermusuhan Kedua suku ini saling berselisih selama 120 tahun Tidak ada bangsa atau golongan yang hendak mendamaikan mereka Selalu bertiga Suku Aus dan Khosraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman Mereka datang ke Yashrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masei secara bergelombang Kedatangannya ke Yashrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar Karena hancurnya bendungan Maghrib yang dibangun oleh Ratu Belgis Kerajaan Sabah Selain bencana alam kedatangan suku Aus dan Khosraj dikarenakan perselisian yang berkepanjangan di negara asal mereka Suku Yahudi Suku Yahudi yang berada di Yashrib adalah kaum pendatang Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara Kedatangan suku Yahudi ke Yashrib pada abad ke 1 dan 2 Masei secara bergelombang Mereka datang ke Yashrib untuk menghindar dari kerajaan bangsa Ramawi yang menganggap suku Yahudi adalah kaum merontak di negaranya Suku Yahudi melakukan merontakan terhadap bangsa Ramawi yang berkuasa pada waktu itu Suku Yahudi di Yashrib terdiri dari 3 kabilah besar Yaitu kabilah Koinoko, kabilah Nazir, dan kabilah Kuraizah Mereka di Yashrib menempati wilayah berbeda-beda Kabilah Nazir mendiami wilayah Aliyah di Lembah Batata Kabilah Kuraizah mendiami wilayah Mazhur sebelah selatan Tamadina Sedangkan kabilah Koinoko mendiami wilayah kota Madina Walaupun mereka satu suku Yahudi, tetapi kehidupan mereka tidak harmonis Karena sering berselisih dan bertengkar Kondisi ekonomi masyarakat Yashrib sebelum Rasulullah SAW hijrah Secara geografis, Yashrib berada di tempat yang sangat strategis jalur perdagangan Antara kota Yaman di kota selatan dan Syria di kota utara Perdagangan di Yashrib memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat Mereka membeli hasil bumi, hewan ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh Selama di daerah tujuan, mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka Jadi seperti ini Ibaratnya Pak Yani ini orang Yashrib Membeli Sebuah Onta Atau seekor onta ya Mohon maaf Seekor onta Dengan harga murah Kemudian saya bawa ke Yaman Saya jual di sana Kemudian apa yang tidak ada di Yashrib Saya beli di Di Yaman Kemudian saya bawa ke Yashrib Dan saya jual Itu kehidupan orang di sana Yashrib Yashrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya Perkebunan kurma menjadi mata pencaharian utama masyarakat Yashrib Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur Mereka kesuburannya Karena kesuburannya banyak penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yashrib Di daerah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi Sebagian dari mereka juga termasuk orang-orang kaya di Yashrib Sebagai penghubung jalur perdagangan di Yashrib Banyak terdapat pasar-pasar untuk berjual beli Toko untuk menjual keperluan sehari-hari Dan bermacam-macam jual beli lainnya Baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang tidak sesuai Mereka berkumpul menjadi satu Wallahu a'lan biswab Perlu diketahui kota Yashrib sekarang ini adalah kota Madinah Untuk itu sebelum kita menutup Allah Kita akhiri Kita berdoa dulu Agar supaya kegiatan kita ini diberikan kelancaran Ya ilmu kita bermanfaat Dan hajjah kita dikabulkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Dan hajjah kita berdoa dulu Bifadli subhanarabbika rabbil a'izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursanina walhamdulillahi rabbil anamin Minni afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh